hai 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 yo para wibur banar Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen beacotan wibu nah kemarin ada cukup banyak gitu ya yang minta gue buat ngebahas mau buseka lagi jadi iya udahlah ya kita bahas aja lah mau buseka lagi dan yang mau gue sekali ini adalah One Chan arah-arah Iya siapa lagi gitu kan kalau bukan teteh Louis yang bakalan jadi milf menggoda di masa depan ya intinya sih di video kali ini kita bakal ngebahas seputaran teteh Louis dan kalau lu mau dukung gue lebih jauh bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang link nya gue taruh di deskripsi yang jelas ya kopi temenya itu enggak bakal bikin dompet lokompes kucuk dan jangan lupa juga follow Instagram gue at Renaldi poncoy yang siapa tahu aja lu ada cerita-cerita juga menarik yang bisa lu share ke gue atau ya lu punya suatu pembahasan yang pengen lu kasih tahu ke gue dan oke lah ya mending sekarang lu pada siapin kopi siapin jemilan siapin sebetang rokok dan kencang katalan dalam kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya teteh Louis ya teteh yang satu ini adalah salah satu waifu ball yang sangat-sangat menggoda di Mobuseka dan ya gue yakin sebagian dari lu juga udah pada setuju gitu sama apa yang gue bilang kalau teteh Louis adalah salah satu karakter yang waifu ball di Mobuseka dan yang jadi pertanyaannya gimana hubungan Leon dan Louis awalnya Louis itu cuma menganggap Leon ya kayak adiknya doang gitulah karena kemiripan Leon sama almarhum adiknya Louis yang bisa dibilang ya mukanya 11-12 terus sifat friendly-nya juga 11-12 cuma ya kalau sifat brengseknya gua nggak yakin sih Leon sama adiknya Louis itu sama ya intinya Louis itu menganggap Leon kayak adiknya bahkan ya Louis itu sampai minta Leon buat manggil dia One Chan dan karena pada dasarnya Leon eh Leon Louis itu brokon ke almarhum adiknya Louis juga brokon gitu ke Leon dan saking parahnya sifat brokonnya Louis itu bisa dibilang Louis agak yandere dia baik ramah friendly banget gitulah tapi kalau ada orang yang ganggu Leon dia nggak bakal segan-segan gitu buat ngancurin orang itu contohnya kayak yang Louis tunjukin pas Pierre salah satu bangsawan alzer itu nyari masalah sama Leon dan disitu Louis nggak tanggung-tanggung gitu buat ngasih peringatan ke Pierre dan semenjak itu ya Louis sama Leon jadi makin deket lagi dan ya lama-lama perasaan yang tadinya Louis cuma menganggap Leon jadi adiknya sendiri berubah jadi rasa cinta atau lebih tepatnya Louis jatuh cinta ke MC utama kita yang brengsek banget yaitu Leon dan ada dua alasan yang kenapa Louis bisa jatuh cinta ke Leon pertama karena Leon ngelamatin Louis dari pohon suci alzer yang pengen memakan Louis dengan cara Leon berpura-pura jadi reinkarnasi adenya Louis yang sebenarnya itu nggak mungkin juga ya kalau yang adalah reinkarnasi adenya Louis ya gimana mungkin gitu kan Leon jadi reinkarnasi adenya Louis kalau umur mereka aja sama pas adenya Louis meninggal dia berusia 10 tahun dan disitu Leon juga berusia 10 tahun jadi ya gimana bisa gitu Leon jadi reinkarnasi adenya Louis tapi kalau ditanya kenapa Leon punya ingatan adenya Louis mungkin ya karena Leon itu kan udah jadi penjaga pohon suci alzer sama halnya kayak adenya Louis yang dulunya gitu kan sebelum dia meninggal dia juga jadi penjaga pohon suci alzer jadi ya karena Leon itu jadi penerus adenya Louis yang udah meninggal hal buat jadi penjaga pohon suci alzer ingatannya bukan ingatan sih lebih tepatnya pikirannya Leon dan adenya Louis itu jadi sinkron dan saling terhubung yang dimana Leon bisa mendapatkan sebagian dari ingatan adenya Louis dan alasan gue berteori gitu karena ya Leon aja itu kan nggak punya semua ingatan adenya Louis yang itu ya udah diperjelas ketika Leon salah jawab pertanyaannya Louis oleh waktu itu kan Louis nanya tentang tulisan yang ditaruh sama adenya di dalam cincin kertas tapi ya disitu itu Leon salah jawab dan juga Leon udah bilang sendiri ke Louis kalau dia itu bohong soal reinkarnasinya dia cuma punya beberapa ingatan adenya Louis jadi ya kita harus sepakat lah kalau Leon itu bukan reinkarnasi adenya Louis dan alasan kedua kenapa Louis itu bisa jatuh cinta ke Leon karena Leon udah ngelamatin dia dari masa lalunya yang terus kepikiran sama adenya atau ya bisa dibilang Louis itu belum bisa mengikhlaskan adenya yang udah meninggal dan Leon ngebuat Louis bisa mengikhlaskan kepergian adenya yang selama ini belum bisa dia ikhlaskan jadi ya hatinya Louis yang selama ini gelap keras dingin dan tertutup itu bisa melunak karena Leon tapi ya terlepas dari itu semua ada satu biang kerok di hubungan Leon dan Louis yaitu Sergei ade angkat Louis yang sangat-sangat terobsesi ke Louis bahkan Sergei itu sampai mukulin Leon di depan Louis buat nunjukin gitu kalau cuma dia yang boleh milikin Louis tapi ya alhasil Sergei dibunuh sama Leon ya keluarganya Louis nggak ada yang mempermasalahkan Sergei mati di tangan Leon karena ya Sergei sendiri kan udah berubah jadi monster yang udah nggak mungkin gitu buat diselamatkan terus gimana sama perasaan Leon sendiri apakah dia suka ke Louis atau enggak gue nggak bisa jawab secara pasti karena ya Leon belum bilang secara langsung apakah dia suka atau enggak ke Louis tapi kalau ngeliat dari kedekatannya Leon sama Louis terus gimana cara Leon bersikap ke Louis bisa gua bilang Leon itu tertarik ke Louis entah tertarik sebagai seorang kakak atau tertarik sebagai seorang cewek ya kita tunggu ajalah kepastian dari autornya apakah Leon menyukai Louis sebagai seorang kakak atau sebagai seorang cewek tapi kalau gue boleh berteori atau lebih tepatnya ini pendapat gue pribadi nih ya kalau Leon itu menyukai Louis sebagai seorang cewek yang dimana itu dibuktikan dengan sikap dan perilakunya Leon ke Louis yang sama persis dengan sikap dan perilakunya Leon ke para haremnya kayak Olivia terus juga Engie terus Noel dan yang lainnya dan terakhir gimana hubungannya Leon sama Louis setelah Leon balik ke kerajaannya Apakah mereka bisa nikah jawabannya bisa banget bahkan Albert bapaknya Louis itu udah nawarin Louis Apakah Louis mau nikah sama Leon walaupun dan Louis nggak jawab tapi gelagatnya nunjukin kalau dia mau jadi istrinya Leon atau ya kalau sekarang sih jadi tunangannya dululah Cuma ya sama kayak kasusnya Claris dan Deidre butuh sekitar setengah volume atau satu volume buat ngedobrak hubungannya Louis dan Dion dan ya mungkin aja gitu ya itu bakalan ada karena WNnya sendiri aja kan tamat di volume 12 sedangkan LNnya itu udah belum memasuki volume 10 tapi belum masuk ke konflik utama dan masih di konflik percintaan Sang Raja dan Ratu dari kerajaan Holford di masa depan ya masih kasusnya percintaan antara Leon dan Engie belum ke kasus percintaan kayak Leon dan Noel kasus percintanya Leon dan Livia sama kasus percintanya Leon dan milik Oke lah ya mungkin cukup sekian buat bacotan kali ini kalau lo udah ada pertanyaan pendapat saran request-an atau bacotan-bacotan enggak penting dulu padahal bisa tulislah di kolom komentar dan kalau lo punya request-an seputar mabuseka atau pertanyaan-pertanyaan kayak gini lagi gitu kan seputar mabuseka lu tulis dari kolom komen siapa tahu aja gua bisa ngasih video kayak gini lagi gitu ya Jadi tulis aja seputar pertanyaan lu tentang mabuseka dan kalau lo suka sama bacotan gue kali ini lu bisa tekan tombol like kalau lo nggak suka lu juga boleh dislike gue enggak maksa lu kocok gue tekan tombol like dan jangan lupa ngopi hari ini sampai jumpa di video selanjutnya in bye